Oke, jadi saya ulang kembali ya penggambaran network dengan contoh yang sebelumnya dimana kita punya aktiviti A, B, C, D, E, F dan immediate predecessor atau kegiatan mendahului telah diketahui berikut dengan durationnya dalam satuan minggu Pertemuan tempoh hari sudah pernah saya bahas tapi hari ini saya ulang kembali supaya kalian lebih paham Jadi kalau kita punya data activity, immediate predecessor dan durasi Langkah pertama sebelum kita melakukan atau mengerjakan dengan management project, kita harus menggambar networknya Network itu kalau di buku-buku teks Indonesia kita sebut dengan istilah jaringan Jadi langkah pertama kita punya aktiviti A, yang saya gambar saat ini yaitu dengan model aktiviti on arch Artinya nanti aktivitasnya itu ada pada busur berarahnya Ini yang paling update yang sudah dipakai secara global Sebenarnya sebelumnya ada namanya AON Dia itu namanya activity on note Jadi nanti aktivitasnya itu nomor A, B, C, D dibuat di dalam lingkaran atau vertex Tapi hari ini dan seterusnya kita samakan kita pakai activity on arch Beberapa buku teks Indonesia dia masih tetap memakai model AON yaitu activity on note Oke kita kembali lagi tadi Kita punya kegiatan A sampai F di mana A tidak mempunyai immediate predecessor Dan juga B tidak mempunyai immediate predecessor Artinya A dan B dilakukan pertama kali sekali Jadi kita buat activity yang pertama Lingkaran pertama Activity yang pertama yaitu activity A Kemudian activity yang kedua yaitu activity B Oke Jadi karena dia activity on arch Maka activity kita buat di atas dalam busur berarahnya Jadi yang disini A Yang disini activity on B Seperti saya kenalkan pada pertemuan terlebih dahulu Buatlah active network itu dalam bentuk yang lebih luas Jadi yang terlalu rapat Karena kita akan menulis angka, duration, dan nomor di sana Jadi kebayang betapa padatnya ya Kalau kita terlalu mepet Jadi karena lingkaran pertama yang kita buat Kita buat nomor satu Lingkaran yang kedua ini saya buat tadi nomor dua Yang ini nomor tiga Artinya A tidak punya immediate predecessor Dan B tidak punya immediate predecessor Selanjutnya activity C Activity C kegiatan yang mendahulunya yaitu AB Artinya harusnya A dengan B ketemu Dia bentuk namanya C Ya kan Jadi kalau saya back dulu Kalau saya buat seperti ini Jadi kalau B tadi saya gabung disini Ini B Artinya activity A dan B ketemu Membentuk yang namanya satu activity Activity C Clock ini ya Kita perhatikan selanjutnya Activity D Activity D immediate predecessornya A Kalau saya tarik panah dari A Dan saya membentuk activity D Ini salah Kenapa salah? Karena kalau kita lihat D dari sini D artinya immediate predecessornya A dan B Sedangkan pada tabel D itu immediate predecessornya hanya A Artinya gambar harus kita ulang kembali Artinya A dan B itu tidak boleh digabung Terima kasih telah menonton!